Apple meluncurkan teknologi teranyar yang sudah ditunggu-tunggu banyak penggemarnya, Apple Vision Pro. Gawai ini sudah tersedia di pasaran dengan harga retail 3.499 dolar Amerika Serikat atau sekitar 55,17 juta rupiah. Ini bisa dibilang jadi gawai termahal yang dikeluarkan Apple hingga kini. Bentuk Vision Pro sekilas mirip Google atau kacamata yang biasa digunakan para pebalap motocross atau atlet ski. Melihat fungsinya, peranti ini bisa membuat penggunanya seperti berada di dunia atau dimensi lain meski masih berpijak di dunia real. Para analis menyebut Vision Pro sebagai penggambungan dunia realitas virtual dan Augmented Reality atau AR. Di masa depan, para penggunanya akan berinteraksi dengan sesama pengguna lain dengan menggunakan avatar. Konsultan teknologi Katie Haeckel menyebut teknologi yang digunakan Apple adalah titik temu antara dunia fisik dan dunia virtual yang diciptakan dengan teknologi. Mesin yang diciptakan Apple memungkinkan manusia dan mesin melakukan pekerjaan sekaligus bermain dalam ruang virtual dengan harmonis. Apabila melihat video produknya, kacamata itu dinilai lebih tepat digunakan dalam ruangan tertutup seperti kamar atau ruang kerja. Ketika Vision Pro terpasang di kepala, layar di depan mata akan menampilkan berbagai aplikasi yang mirip dengan aplikasi di iPhone. Yang berbeda adalah cara mengoperasikannya. Jika iPhone masih menggunakan jari jemari atau suara untuk mengoperasikannya, Vision Pro bisa menggunakan gerakan mata yang berfungsi sebagai kursor. Istimewanya, gawai ini tetap bisa dioperasikan menggunakan jari, tetapi tanpa menyentuh layar. Orang di sekitar pengguna hanya akan melihatnya menggerakkan jari tanpa benda di tangan. Teknologi baru pasti membuat orang ingin mengeksplorasi berbagai kecanggihan yang disematkan oleh produsennya. Apple disebut-sebut bersiap menanamkan lebih dari 500 aplikasi yang bisa dinikmati dan dimanfaatkan para pemilik Vision Pro. Masalahnya, banyak pemilik Vision Pro menggunakannya secara tidak tepat. Banyak pihak menilai para pemilik gawai ini menggunakannya di tempat dan saat yang salah sehingga membahayakan orang lain. Vision Pro berdasarkan video produk yang dirilis Apple tampaknya tidak dibuat untuk bergerak di luar ruangan yang ramai seperti jalan raya. Di laman resminya, Apple sudah menjelaskan soal informasi keselamatan yang mencantumkan sejumlah kemungkinan bahaya dalam penggunaan gawai ini termasuk soal lingkungan. Apple juga mengingatkan penggunanya agar berhati-hati apabila berniat melakukan aktivitas dengan konsekuensi tinggi. Apple Vision Pro juga tidak dimaksudkan untuk penggunaan di mana kegagalan perangkat dapat menyebabkan kematian, cedera diri, atau kerusakan lingkungan yang parah.